Hai hai para pecinta timnas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik meski di pantai Iran 5-0 pada laga ujujoba di Alrayan Sports Club Doha, Qatar pada selasa 9 Januari 2024. Dalam laga itu, Kapten Timnas Indonesia Asnami Mangkualam akhirnya muncul. Asnami sebelumnya tidak terlihat saat Timnas Indonesia kalah melawan Libya dalam ujujoba yang berlangsung dua kali pada 2 dan 5 Januari. Pada pertandingan melawan Iran, Asnami turun di babak kedua. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengatakan, sang pemain baru muncul dalam laga melawan Iran setelah sebelumnya fokus rehabilitasi otot. Sinteyong mengaku sengaja memainkan Asnami di babak kedua. Itu buat melihat kondisi sang pemain sudah berkembang sejauh mana. Untuk Asnami memang sebelumnya ada masalah otot, jadi fokus rehabilitasi selama ini dan memang hanya dimainkan 20-30 menitan untuk cek kondisi Asnami seperti apa, kata Sinteyong. Oleh karena itu, ban kapten diberikan kepada Jordi Ahmad. Sinteyong menyebut Jordi adalah wakil kapten Timnas Indonesia. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Timnas Indonesia dalam ujujoba jelang Piala Asia 2023. Sebelumnya, Tim Merah Putih kalah dua kali melawan Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan berjuang di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Tim Merah Putih berada di grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Di sisi lain, prediksi capaian Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 versi superkomputer. Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Skuad Garuda tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Jelang dimulainya Piala Asia 2023 muncul sebuah prediksi yang dilakukan menggunakan superkomputer. Adalah Opta yang merilis hasilnya. Prediksi superkomputer peluang Timnas Indonesia untuk finish di urutan pertama kelas main grup D Piala Asia 2023 sebesar 3,9%. Sedangkan untuk urutan kedua sebesar 17,1%. Untuk finish pada urutan ketiga, perkiraan superkomputer untuk Indonesia adalah 31,5%. Sedangkan yang paling besar adalah urutan buncit yakni 38,3%. Prediksi superkomputer berlanjut untuk babak ke-16 besar. Kemungkinan Indonesia bisa sampai ke fase awal babak gugur itu adalah 38,3%. Jumlahnya memang terlihat besar, akan tetapi jika dibandingkan dengan kontestan lain itu paling rendah. Timnas Jepang yang paling tinggi dengan 97,2%. Disusul Irak dengan 74,9% dan Vietnam dengan 51,4%. Dari empat kontestan grup D yang memiliki peluang paling besar sampai ke babak perempat final adalah Jepang dengan 73,2%. Indonesia berada paling bawah dengan 10,9%. Lantas, berapa persentase untuk Indonesia di perempat final? Jawabannya adalah 3,6%. Menurun menjadi 1% untuk sampai final dan 0,2% untuk menjadi juara. Yang paling menarik dari data ini, Jepang menjadi kandidat kuat berahigelar juara Piala Asia 2023. Mereka mendapatkan 24,6% prediksi superkomputer. Angka itu jauh lebih tinggi dari Korea Selatan yang ada di urutan kedua dengan 14,3%. Disusul Iran pada tempat ketiga dengan 11,2%. Timunas Indonesia tiga kali tumpang di Lagau Jujo Bajor di amat singgung soal level squad Garuda. Kapten Timunas Indonesia, Jordi amat mengakui bahwa squad Garuda harus meningkatkan kemampuan untuk bersaing di Piala Asia 2023. Indonesia akan masuk di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat tiga laga ini, tentu tidak akan mudah bagi Sinteyong untuk membawa timnya melangkah jauh. Namun, mereka sudah menggelar persiapan yang cukup panjang agar bisa bertarung di ajang tersebut. Jordi amat menjelaskan bahwa butuh level yang tinggi untuk bisa bersaing di level Asia. Menurutnya, ini adalah langkah awal bagi squad Garuda bisa meningkatkan kemampuan. Ajang ini jadi kesempatan emas bagi pemain tim Nars untuk bertemu dengan pemain berkualitas di Asia. Dalam pertandingan dan turnamen seperti ini, kami memang perlu meningkatkan level, kata Jordi amat. Pemain Jordi dan Ruta Azim ini menilai butuh waktu agar squad Garuda bisa mencapai titik yang lebih tinggi. Piala Asia nanti akan jadi motivasi bagi semua pemain agar bisa terus berkembang. Tim pelatih pun juga akan mendapatkan banyak pelajaran setelah ajang ini. Jordi amat menyadari bahwa tim Nars Indonesia melewati tiga laga uji coba dengan hasil kurang maksimal. Tiga kekalahan tentu jadi alarm penting bagi Sintoyong untuk segera melakukan evaluasi. Namun, dia menilai sudah mulai terlihat ada peningkatan dari pertandingan sebelumnya. Salah satunya terkait organisasi dalam bertahan dan ini sangat krusial untuk menghadapi lawan berat di Piala Asia nanti. Uji coba yang bagus. Sekarang saya bisa katakan bahwa saat bertahan, kami harus menjadi tim kecil di mana semua orang bakal berlari bersama untuk bisa menjadi tim yang sangat kompak, kata Jordi amat. Sektor pertahanan Skot Garuda memang jadi sorotan jelang Piala Asia 2023. Pasalnya, mereka sejauh ini sudah kebobolan 11 gol dari tiga laga dan hanya menciptakan 1 gol. Di sisi lain, media Vietnam menyebut tim Nars Indonesia sedang krisis. Rentetan kekalahan Skot Garuda jelang Piala Asia 2023 menjadi penyebabnya. Indonesia punya hasil kurang sip jelang Piala Asia 2023. Anak Asus Sinteyong kalah di tiga laga uji coba. Indonesia kalah 0-4 dan 1-2 dari dua kali uji coba melawan Libya. Terakhir, Elkan Bagot dan kawan-kawan juga disikat Iran lima gol tanpa balas dalam laga uji coba terakhir sebelum berlagak di Piala Asia 2023. Media Vietnam Bongda menyebut Indonesia sedang krisis jelang Piala Asia. Mereka juga menulis persiapan Indonesia buruk. Sebelum bersaing dengan Vietnam, Indonesia terburuk dalam krisis. Tulis judul berita Bongda. Tim Indonesia mengalami proses persiapan yang buruk menjelang Piala Asia berlangsung di Qatar. Lanjut subjudul berita tersebut. Jika ditotal, Indonesia belum lagi menang di lima laga terakhir. Dua hasil minor lainnya didapat saat dihajar Irak 1-5 serta ditahan Filipina 1-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri tergabung di grup D Piala Asia yang cukup berat. Tim merah putih harus bersaing dengan Jepang, Irak dan Vietnam. Piala Asia 2023 digelar mulai 20 Januari 2024 dan tim nasi Indonesia akan langsung melawan Irak pada laga pertamanya 15 Januari mendatang.